Kondisi terkini Mas Purfurri Setia pasca cerai dari Duinda Ratna, depresi berobat ke prikiater. Pemeran sinetron ojek pengkolan Mas Purfurri Setia curhat kondisinya kini sempat bertemu prikiater saat menghadapi perceraian Duinda Ratna. Furri yang sudah berstatus duda mengaku pernikahannya tak bisa diselamatkan karena kepribadian mereka yang sama. Pernikahannya sering mengalami perselisihan bahkan sudah sejak beberapa tahun lalu. Di awal pernikahan itu saya ngomongnya tinggi itu dia bisa lebih tinggi. Di tahun terakhir itu gue udah gak mau berantem capek, lebih baik menghindar. Pada akhirnya capek, kalau tingkatan capek yang lebih tinggi, letih gitu, batin, cerita Furri Setia ketika jadi bintang tamu di acara Rumpi No Secret Kamis tanggal 15 Februari tahun 2024. Di tahun ketiga pernikahan sudah dihantam badai, Furri mengaku capek menghadapi percekcokan dengan Duinda Ratna. Keputusannya memendam emosi pun akhirnya berujung pada penyakit mental. Pemeran sinetron ojek pengkolan ini lantas didiagnosa menderita depresi. Desember kemarin aku ke prikiater di Semarang. Aku datang ke prikiater, semua aku ungkapin dan saya dibilang kamu itu depresi mas. Dokter bilang begitu saya sangkal, loh saya orangnya ketawa-ketawa aja. Depresi itu bukan yang orang mau apa gitu, bahkan orang yang ketawanya beda pun bisa depresi itu, ungkap Furri Setia. Meskipun kini berujung depresi, Furri tak pernah menyesal menikahi sang istri. Dia juga menampik semua tudingan buruk tentang Duinda Ratna itu. Sebaliknya, Furri dengan tegas menyatakan dirinya lah yang bermasalah sehingga perceraian ini terjadi. Permasalahannya itu ada di saya. Kemungkinan di saya itu orang yang terlalu menumpuk permasalahan gak bisa pernah rilis. Kemungkinan ada trauma saya di masa lalu yang kemungkinan belum selesai. Sehingga ada permasalah kecil dengan Duinda itu saya selalu berpikir, apa harusnya aku gak menikah sama kamu. Tapi bahwa kehidupan kita bahagia itu iya gitu, kita menjalani kehidupan yang lucu kayak konten yang kita buat, papar Furri. Duinda pun orangnya juga sayang. Orang sayang pura-pura itu kan kelihatan, imbuhnya lagi. Orang sayang pura-pura itu kan kelihatan. Terima kasih telah menonton!